It's the story of how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. It's the story of how God was seeking a bride for his son. And semua peraturan dan ketetapan membangun satu kesatuan. Jadi, melanggar satu berarti melanggar semuanya. Seperti kalung wanita, kalau ada satu bagian yang putus, semua manik-maniknya jatuh, kalungnya rusak dan hancur. Tidak satu bagian pun yang utuh. Ini hal yang sangat penting, bukan soal menaati sebanyak mungkin. Saya sering bercanda dengan teman-teman angkatan udara. Mereka pikir orang Kristen itu menaati sepuluh perintah Allah. Dan ketika saya bertanya siapa yang menaatinya, ternyata tidak ada. Lalu kata mereka, tidak mungkin menaati semua. Jadi saya tanya, berapa yang harus ditaati untuk menjadi Kristen? Jawab mereka, enam dari sepuluh. Menarik, itulah pikiran kebanyakan orang. Usahakan sebanyak mungkin. Seorang murid hanya perlu mengusahakan enam dari sepuluh. Tetapi ini satu kesatuan. Dan melanggar satu berarti melanggar semuanya. Ada telah melanggar keutuhan dalam kekudusan hidup. Itu adalah yang pertama. Ada dua hal lagi tentang imamat. Pertama, Allah tidak memberikan alasan untuk aturannya. Dilarang berpakaian bahan campur. Dilarang melakukan kawin silang bagi hewan. Dilarang kawin silang bagi tanaman. Allah adalah Allah kemurnian. Ia tidak suka baju yang berbahan campur. Atau tanaman silang. Atau binatang hasil kawin silang. Ia tidak suka. Ia kudus, murni. Tapi ia tidak selalu memberikan alasan. Dan pikiran barat, pikiran modern, mencari alasan di belakang semua hal. Mengapa hal ini dilarang? Terkadang alasannya jelas bisa jadi karena kebersihan. Beberapa peraturan toilet terbukti sangat gamlang. Alasan di belakangnya adalah kebersihan. Dan mungkin alasan daging babi dilarang adalah karena daging babi rentan dengan penyakit di iklim tersebut, daerah tersebut. Kita ingin tahu alasan semua hal, tetapi Allah tidak memberikan alasan pada mereka. Ia tidak berkata, inilah sebabnya, aku mengatakan demikian. Ini sangat-sangat penting, karena jika Anda ingin tahu alasannya, maka Anda tidak akan pernah mengizinkan orang lain untuk jadi hakimnya. Pikiran Anda lah yang menjadi hakimnya. Ada saat ketika saya dan istri saya terpaksa berkata kepada anak-anak, karena Bapak berkata demikian. Dan yang penting adalah jika Anda hanya taat ketika memahami suatu peraturan, Anda bukanlah anak yang taat. Dan Anda tidak mempercayai sumber aturan itu. Mengertikah? Ini hal yang sangat penting. Kebanyakan hukum di hukum Musa tidak dijelaskan alasannya. Mengapa harus begini atau dilarang begitu? Allah berkata, kamu percaya padaku? Apakah kamu percaya bahwa di balik laranganku pasti ada alasan kuat? Apakah kamu harus tahu alasannya sebelum kau mematuhinya? Atau kamu percaya sehingga taat karena tahu? Akulah yang paling tahu. Apakah Anda melihat masalahnya? Saya khawatir manusia modern ingin tahu apa tujuan kesucian, apa tujuan ini, apa tujuan itu. Jika Anda bisa meyakinkan saya bahwa ini baik, saya akan taat. Begitulah manusia ingin menjadi Allah. Dan itu sejak Adam dan Hawa mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kita ingin memutuskan, kita ingin mengalami, kita ingin menentukannya sendiri. Dan jika Anda ingin tahu alasan setiap ketetapan Allah, Anda tidak mempercayai dia dan Anda bukan anak yang taat. Sepertinya seluruh Alkitab berkata karena Bapak berkata demikian. Seberapa percayakah Anda padanya? Karena Bapak di surga berkata demikian. Jadi itu adalah hal yang penting. Ia ingin anak-anak yang taat, anak yang percaya. Bukan yang berkata, saya melihat gunanya baru saya mau taat. Tetapi ada yang berkata, jika Allah berkata demikian, itu sudah cukup untuk saya. Anda harus mendapatkan alasan. Banyak sekali hal yang Allah tidak tunjukkan, Ia tidak wajib menjelaskan dirinya pada kita. Banyak yang akan terjadi kepada Anda dan keluarga yang Anda tidak mengerti. Yang penting Anda percaya padanya bahwa Ia punya alasan yang kuat untuk mengizinkan itu terjadi. Atau Anda berkata, tidak, saya ingin tahu alasannya. Kenapa? Itu hal pertama tentang hukum Allah. Ia tidak memberikan alasan, melainkan Ia memberikan sanksi. Ia memberikan sanksi yang tidak lain dari hukuman. Ada panggilan untuk taat, ada juga akibat ketidaktaatan yang dijabarkan. Jadi, Ia tidak memberikan alasan untuk ketetapannya, melainkan sanksi. Dan sanksinya berat. Cara lain melihatnya adalah melihat imamat pasal 26, di mana banyak alasan positif bagi ketaatan, ada ganjaran bagi ketaatan, berkat untuk mereka yang percaya dan taat. Tetapi pada saat yang sama, ada kutuk untuk yang tidak taat. Coba bayangkan, saya orang Yahudi yang membaca kitab imamat. Apa yang akan terjadi jika saya tidak taat? Ya, ada tiga hal yang bisa terjadi. Pertama, saya kehilangan rumah. Kehilangan rumah saya. Kedua, saya kehilangan kebangsaan. Paspor saya. Ketiga, saya bisa kehilangan nyawa. Dan ada 15 dosa di kitab imamat yang konsekuensinya hukuman mati. Itulah konsekuensinya. Jujur saja, kalau Anda tahu, bahwa membaca dan menaati kitab imamat, atau melanggarnya, bisa berakibat hilangnya rumah. Paspor Anda, bahkan nyawa, apa Anda tidak akan lebih giat mempelajarinya? Saya pikir Anda akan giat. Saya ingin Anda membacanya seperti orang Yahudi, dan sadar bahwa rumah, dan paspor, dan hidup Anda, bergantung pada apakah Anda hidup menurut jalannya. Dan Anda bisa kehilangan ketiganya. Sedemikian seriusnya. Lebih jauh, dalam kitab imamat jelas tertulis, bahwa jika seluruh bangsa tidak taat, maka mereka bisa kehilangan banyak hal. Dan dua hal khususnya. Pertama, mereka bisa kehilangan kemerdekaan mereka, karena dijajah musuh. Dan saat kita sampai di kitab hakim-hakim, kita lihat itu terjadi. Itulah hukuman pertama, jika seluruh bangsa mengacuhkan kitab imamat. Hukuman kedua adalah kehilangan tanah mereka dan diusir darinya. Pertama, dijajah di tanah sendiri oleh bangsa lain, jadi kehilangan kemerdekaan. Yang kedua, diasingkan ke dalam perbudakan di luar tanah mereka, kehilangan semuanya. Dan kedua hal ini pernah terjadi kepada bangsa Israel. Jadi jangan main-main dengan Allah. Dia berkata, ada upah jika percaya dan taat, tetapi ada hukuman untuk yang tidak percaya, sehingga tidak taat kepadaku. Jadi jika Anda Yahudi, Anda akan membaca kitab ini hati-hati. Yang ingin Allah sampaikan sebenarnya adalah satu-satunya jalan untuk benar-benar bahagia dengan hidup kudus. Kebahagiaan dan kekudusan berhubungan. Dan ketidak kudusan membawa ketidak bahagiaan. Kebanyakan orang salah kaprah, kehendak Allah bagi kita adalah agar kudus di dunia ini dan bahagia di dunia mendatang. Kebanyakan orang justru maunya terbalik. Mereka mau bahagia sekarang dan kudus nanti. Paham? Dapat dimengerti. Mungkin itulah kedagingan kita. Tetapi kehendak Allah bagi Anda adalah untuk kudus di sini dan bahagia nanti. Anda bisa memilih. Yang mana dulu kudus sekarang dan mengalami hal-hal yang bisa menyakitkan bagi Anda dan keluarga. Itu bisa menyakitkan. Tetapi Anda akan menjadi lebih kudus. Jujur saja, kapankah Anda menjadi lebih kudus ketika nyaman dan bahagia dan semuanya lancar atau ketika banyak hal kacau dan Anda menemukan kelemahan dan kebutuhan Anda dan bersandar pada Allah lagi. Kapankah karakter Anda mengalami kemajuan ketika semuanya baik atau ketika kacau? Ya, ada catatan di imamat bahwa Allah menghajar mereka yang ia kasihi di dunia ini. Ia menghukum mereka yang tidak menanggapi di dunia berikutnya. Jadi, kekudusan di sini kebahagiaan setelahnya. Kita sudah membaca kitab imamat sebagai orang Yahudi. Sekarang, mari kita sebagai orang Kristen. Apa hubungannya dengan kita? Apa saya harus melepaskan baju Mark dan Spencer saya? Jika rumah saya lapuk, apa saya harus membakarnya? Bagaimana kita menanggapi semua ini? Kita mulai dengan perkataan Paulus kepada Timotius. Saya baca ia berkata, Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lebih sederhananya, ingat bahwa ia berbicara tentang perjanjian lama pada Timotius. Perjanjian baru belum ada. Dan kitab-kitab di perjanjian baru memang berasal dari perjanjian lama. Dan ketika Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, itu memberi kesaksian tentang aku. Maksudnya perjanjian lama, dan ia berbicara, ada dua hal yang bisa dipelajari di perjanjian lama, yaitu keselamatan dan kebenaran. Kita bisa mempelajari keduanya pada kitab imamat. Inilah dua alasan membaca perjanjian lama. Mata Anda akan terbuka mengenai keselamatan, Anda menjadi bijak agar selamat, Anda akan mengerti bagaimana cara diselamatkan, dan mata Anda terbuka mengenai kebenaran atau hidup benar, atau hidup baik. Kedua tujuan itu sekarang sangat terlihat. Beberapa tahun lalu, seorang vikaris berkata, David, bersediakah Anda berbicara pada Prapaska? Yakni pertemuan Prapaska tengah minggu 5 sampai Paska, saya bilang tentu apa topiknya. Ia mau saya berbicara tentang salib, mengarah pada Paska. Kami ingin sekali mengerti tentang salib lebih baik. Bisakah Anda berbicara tentang salib dalam 5 pertemuan? Saya jawab baik, kemudian dia meminta 5 judul. Saya katakan judulnya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Bukan katanya, saya mau Anda berbicara tentang salib. Ya, saya akan lakukan itu melalui Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Apa yang saya bicarakan? Kejadian saya berbicara mengenai seseorang yang mempunyai anak berusia awal 30. Ia, Abraham, anaknya Isaac yang berumur 30-an. Dan Abraham membawanya ke Gunung Moria yang nantinya disebut Golgotha atau Kalvari. Ia mempersembahkan anaknya dan Allah menghentikannya di saat terakhir dan menyediakan kambing jantan yang kepalanya terjebak di Semakduri di suatu tempat. Abraham menyebut tempat ini Adonal Jireh, artinya Tuhan menyediakan. Saya katakan, itulah salib. Karena Isaac cukup dewasa untuk dapat melawan ayahnya, tetapi ia patuh. Keluaran, saya berbicara tentang domba pascah dibunuh pada jam 3 sore, supaya malekat maut melewati orang-orang yang ada di bawah darahnya. Imamat, saya akan kembali ke sana dalam sejenak. Bilangan, bilangan, suatu saat, anak-anak Israel berdosa di padang gurun dan Allah mengirimkan ular dan mereka mati karena bisanya. Mereka berteriak kepada Allah dan Allah menyuruh Musa mengangkat ular tembaga di atas tongkat, menaruhnya di atas bukit dan siapa yang digigit ular, mereka harus melihat tongkat itu dan mereka akan sembuh. Anda tentu tahu, Yohanes 3, 16 kan? Bagaimana dengan Yohanes 3, 14? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Tentu diulangan, apa yang saya katakan? Diam. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah dan kutukan itu dikutip pada Galatia 3. Nah, apa yang saya bicarakan tentang imamah, kambing hitam? Salah satu lukisan kesukaan saya dilukis oleh Holman Hahn. Inilah lukisannya. Saya pikir, ini lukisan Yesus yang terbaik. Saya tidak suka yang satu lagi. Tentu Anda pernah melihat lukisan terang dunia di mana Yesus mengetuk. Ah, tiga perempuan dilibatkan untuk itu. Satu untuk figur, satu untuk muka, satu untuk rambut, didandani jubah uskup dan berada di luar pintu lumbung. Tidak ada hubungannya dengan Wahyu 3.20 di mana yang Yesus ketuk adalah pintu gereja. Tapi inilah lukisan Holman Hahn kesukaan saya. Dia tinggal 18 bulan di pinggir laut mati di daerah penuh penjahat agar bisa melukisnya. Iya, bisa melukisnya. Ada pegunungan Moab dan memang ketika senja berubah warna menjadi demikian dan itu Nebo, tempat Musa meninggal, lalu inilah kambing yang dilepas dan membawa seluruh dosa Israel sekarang. Ada tengkorak dari kambing itu tahun lalu. dan lihatlah matanya. Ada sesuatu tentang gambar ini. Jika Anda pergi ke Port Sunlight di Wiral, di galeri seni, Anda akan melihat aslinya. Gambar yang sangat menyentuh, Yesus si kambing hitam. Taukah Anda ketika tradisi ini dilakukan, yaitu pada tahun, tahun kematian Yesus, kambingnya kembali ke kota, sehingga dosanya pun kembali. kamu tidak bisa menghapusnya dengan cara itu lagi, kata Allah. Ada cara baru dan kambing baru yang tersiksa di luar perkemahan. Baik, melalui imamat, kita dapat belajar banyak hal baik. Tetapi mari kita lihat bagaimana perjanjian baru menggunakan imamat. Selalu mencerahkan ketika kita melihat bagaimana perjanjian baru memperlakukan perjanjian lama. Seseorang berkata, perjanjian lama disingkapkan dalam perjanjian baru, dan perjanjian baru tersirat dalam perjanjian lama. Ya, keduanya saling terkait, dan setiap perjanjian memberi bentuk kepada yang lain. Ada beberapa kutipan langsung dari imamat di perjanjian baru, tetapi dua di antaranya sangat sering muncul. Pertama, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Keduanya terus muncul di perjanjian baru. Dengan demikian, keduanya paling penting dibaca oleh orang Kristen di imamat. Tetapi, ada banyak nats lain yang tentu diilhaminya, khususnya surat kepada orang Ibrani. Tidak bisa dipahami kecuali Anda membaca imamat lebih dahulu. Jangan baca alkitab dari awal sampai belakang begitu saja. Kitab-kitabnya tidak disusun kronologis. Siapapun yang telah menyusun urutannya tampak mengurutkan berdasarkan nabi yang terbesar hingga yang terkecil. Ada tiga yang besar dan ada dua belas yang kecil. Di antara tulisan Paulus, Anda lihat, surat Roma lebih dulu, filemen terakhir berdasarkan prinsip yang sama. Jadi, semuanya tidak berurut. Jadi, jangan membacanya begitu saja, nanti tidak masuk akal. Saran saya, Anda baca satu kitab perjanjian lama, satu kitab perjanjian baru bergantian. Baik untuk membaca imamat dan surat Ibrani bersama-sama. Keduanya sangat berkaitan. Surat Ibrani tidak mungkin ditulis kalau imamat tidak ditulis lebih dahulu. Saya mencatat, ada lebih dari sembilan puluh referensi ke imamat dalam perjanjian baru. Lebih dari sembilan puluh. Jadi, ini kitab yang penting untuk dipahami oleh orang Kristen. Jadi, bagaimana sikap kita terhadap hukum Musa? Itu pertanyaan besarnya. ada 613 hukum, tidak hanya 10. Kesepuluh itu biasa dipasang di dinding gereja, bukan 613. Tentu kita tahu bahwa tidak semuanya mengikat kita, tetapi berapa yang mengikat? Ada orang-orang yang mengambil sikap tertentu, misalnya Advent hari ketujuh, mereka percaya kita terikat pada hukum keempat, dan mereka memulai hari ibadah mereka pukul 6 sore ini. dan selesai 6 pagi besok, dan mereka sudah lahir baru dan percaya pada Yesus. Tetapi mereka percaya kita berada di bawah hukum itu. Banyak persekutuan yang mengajarkan persepuluhan. Itu tidak ditemukan di perjanjian baru. Tetapi, kenyataannya banyak gereja mengajarkan demikian. Bagaimana dengan sahabat? Ada diskusi mengenai perdagangan di hari Minggu, dan banyak motif yang saya temukan di antara orang Kristen, ada yang berpaham kemanusiaan yang memang baik agar orang memiliki istirahat. Ada pula yang punya paham sahabat yang tunduk kepada hukum Musa. Apa yang harus kita lakukan dengan hukum Musa? Setiap orang Kristen harus berdamai dengan ini. Dan ini menjadi kompleks karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. Satu jota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Kita harus bertanya, bagaimana setiap hukum digenapi? Tentu saja, beberapa digenapi dalam Kristus dan selesai. Itu sebabnya Anda tidak perlu membawa merpati atau domba ketika ke gereja hari Minggu. Sudah digenapi. Setiap hukum akan digenapi. Saya percaya hukum sahabat sudah digenapi. setiap hari dalam seminggu ketika kita berhenti dari pekerjaan kita dan mengerjakan pekerjaan Allah dan masuk ke dalam istirahat yang diperuntukkan bagi umat Allah. Anda bisa mengkhususkan satu hari jika Anda mau tetapi Anda bisa menganggap setiap hari sebagai hari Allah. Anda bahkan tidak bisa memaksakan hari Minggu kepada teman seiman apalagi yang tidak seiman. Kita merdeka di dalam Kristus. Kita harus tahu pengenapan setiap hukum dari 10 perintah sembilan digenapi di perjanjian baru dengan cara yang sama. Jangan mencuri, jangan berzinah, sudah digenapi. Hukum sahabat tidak. Dan banyak hukum Musa yang digenapi dengan cara berbeda-beda. Contohnya, satu hukum berkata, jika Anda menggunakan sapi untuk mengirik gandum dengan berjalan berkeliling, kakinya memisahkan gandum dari kulitnya. Anda tidak boleh memberangusnya karena sapi itu tidak berhak memakan apa yang ia sedang persiapkan untuk orang lain. Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengiri. Apa Anda tahu pengenapan hukum itu di perjanjian baru? Anda membayar gaji yang layak pada pendeta Anda. Itu yang dikatakan. 1 Korintus 9 dan Paulus mengutip hukum itu dan memberikan pengenapan yang sama sekali berbeda. Jadi Anda harus menelahahnya satu per satu dan melihat bagaimana pengenapannya dipenuhi di perjanjian baru, diberikan makna yang lebih dalam. Tetapi ada empat hal yang saya pelajari dari kitab imamat yang tidak berubah. Dan keempat hal ini sama pentingnya untuk perjanjian baru seperti perjanjian lama. Dan kitab imamat menggaris bawahnya lebih dari kitab-kitab lainnya. Satu, kekudusan Allah. Tidak ada kitab yang membicarakan kekudusan Allah lebih tegas dari kitab ini. Sesuatu yang bila dilupakan justru parah akibatnya. Saya menulis buku berjudul Jalan ke Neraka. Seperti Anda tahu, tiba-tiba banyak radio lokal ingin wawancara dengan saya. Dan pertanyaannya, pertanyaannya itu selalu sama bagaimana mungkin Allah yang adalah kasih mengirim orang ke neraka. Setelah beberapa lama saya bosan. Tetapi biasanya saya menjawab pertanyaan itu dengan bertanya. Itu saya pelajari dari Yesus. Bolanya kembali ke lapangan seberang. Saya katakan, bagaimana kamu tahu Allah itu kasih? Mereka sangat terguncang. Saya bilang, bagaimana kamu tahu Allah adalah kasih? Mereka katakan, bukankah Yesus mengatakan begitu? Lalu saya katakan, iya, bukankah Yesus berbicara tentang neraka? Jadi itu, jadi itu, Anda tidak bisa memilih entah Yesus mengatakan kebenaran dan berkata Allah itu kasih. Anda menerimanya dan ia pun berbicara tentang neraka. Anda tidak bisa memilih dan berkata Yesus membohong di suatu saat dan berkata jujur di saat lain. Kalau begitu, lagi-lagi kita yang menjadi hakim. Tapi saya berkata, sebenarnya pengertian kasih Yesus agak berbeda dari kita. Kita memahami kasih secara sentimental. Kasihnya itu kudus. Kasihnya begitu besar hingga ia membenci kejahatan. Sedikit dari kita mengasihi demikian untuk membenci kejahatan. Anda belajar tentang kekudusan Allah dari kitab imamah. Karena itu, Anda belajar mengasihi Allah dengan segan. Dengan rasa takut yang kudus. Yang hilang dari ibadah sekarang ini adalah takut akan Allah. Ada banyak kedekatan dengan Allah, tetapi sedikit takut akan Allah. saya berada di Sicilia tahun lalu dan saya ingin naik gunung Etna, gunung berapi aktif terbesar di Eropa. Dan ia memutakan lava ke desa sekitar hingga sekarang. Tetapi saljunya terlalu tebal, jadi batal. Tapi ketika kami lepas landas dari Bandara Katania, pilot pesawat British Airways memiringkan pesawat ketika berada di atas gunung itu, sehingga kami memandang tepat ke kawahnya, Itulah yang kami lihat. Dan pesawatnya miring seperti ini. Kemiringannya tepat seperti ini dan saya berada di kursi jendela melihat kawah itu. Sungguh menarik, tetapi saya ingin ia cepat-cepat meluruskan pesawat dan terbang ke London. Saya pikir, kalau gunung itu meletus, tamatlah kita. ada rasa aneh di perut saya ketika memandang kawah itu. Saya di pesawat terakhir dari Filipina ketika terjadi letusan besar dan setelahnya tidak ada pesawat bisa terbang karena debu dan ada daya dan kekuatan persis di bawah sana. Dan ketika Anda melihatnya yang dilepaskan, itu mempengaruhi Anda. Simaklah surat Ibrani. Surat Ibrani berkata, Marilah kita beribadah kepada Allah dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. itu diambil dari imamat dan penting sekali untuk membaca imamat untuk dapat merasakan kekudusan Allah. Bukan hanya kebaikannya, dunia berkata Allah itu baik. Mereka benar. Tetapi orang Kristen tahu bahwa Allah itu lebih dari sekedar baik, dia kudus. Jadi agak berbeda. Berpikirlah begitu. Dan kita tahu apa saja yang najis tidak boleh mendekat kehadiratnya. Apapun yang najis tidak pernah boleh bersinggungan dengan kekudusannya. Kekudusan boleh bersentuhan dengan apa yang tahir, tetapi tidak boleh dengan apa yang najis. Inilah kekudusan Allah. Kita bisa merasakannya. Imamat mengatakannya begitu. Kedua, imamat benar-benar menggarisbawahi baik keberdosaan manusia maupun kekudusan Allah. Sangat nyata, sangat membumi, Allah bukanlah sebuah ilusi. Alkitab adalah buku orang dewasa. Tidak ada yang mengajarkan imamat di sekolah minggu. Inilah sifat manusia. Bisa buas, bisa melakukan inses, percaya hal-hal gaib. Banyak sekali hal buruk yang merupakan kekejian bagi Allah. Tidak ada kata yang bisa menandingi kata kekejian dalam bahasa Ibrani. Artinya, sesuatu yang membuat Anda ingin muntah, sesuatu yang membuat Anda merasa jijik, merasa mual. Alkitab mengungkapkan perasaan Allah. Saya mencari kata yang dapat menandingi kata kebencian, menjijikan, memuakan. Saya tidak bisa menemukannya. Kata Ibrani-Nya sangat-sangat kuat. Sesuatu yang membuat Allah merasa muak. Sebab Ia kudus. Keberdosaan manusia dan keberdosaan manusia tidak hanya mencemarkan apa yang tahir, tetapi juga menajiskan apa yang kudus. Contoh nyatanya adalah seperti mengumpat. Itu mencemarkan kata-kata kudus. Karena hanya ada dua hubungan sakral dalam hidup kita, antara manusia dan Allah, antara laki-laki dan perempuan. Dan 90% kata umpatan berasal dari salah satu hubungan ini, sehingga menajiskan apa yang kudus dan mencemarkan apa yang tahir. Paham? Kita hidup di dunia yang melakukan kedua hal itu. Dan keberdosaan manusia bukan saja membuat apa yang tahir menjadi cemar, tapi membuat apa yang kudus menjadi tidak kudus. Dan memperlakukan hal-hal yang kudus sama seperti yang tidak kudus. Hal ketiga yang saya pelajari dari imamat sebagai orang Kristen adalah kepenuhan Kristus. Allah sudah memberikan jalan untuk pentahiran. Masalahnya adalah, ini masalahnya adalah bagaimana mempertemukan keadilan dan rahmat. Apakah ia harus memperlakukan kita secara adil dan menghukum kita atau berbelas kasih dan mengampuni kita? Karena Allah adil dan rahmani, ia harus bisa mempertemukan keduanya. Ia harus bisa mempertemukan keduanya. Bagi kita, itu mungkin hal yang mustahil. Tapi baginya, itu hal yang mungkin. Dengan cara menebus nyawa yang berdosa melalui nyawa yang tidak bersalah. Hanya dengan cara demikian, maka keadilan dan rahmat dapat dipenuhi. Dan itulah hukum korban imamat yang memperlihatkan kita bahwa itu mungkin. Kata-kata seperti penebusan darah disebutkan berkali-kali karena dalam darah ada hidup. Ambil darah seseorang dan nyawanya pun terambil. Jadi, Anda melihat penekanan besar ini. Begitu pula halnya dalam setiap korban persembahan. Anda ingat persembahan itu di awal. Mereka berbicara tentang satu sisi hidup Kristen. Korban bakaran berbicara tentang penyerahan total yang diperlukan. Korban sajian tentang pelayanan kita. Korban keselamatan menawarkan damai yang bisa kita miliki di dalam Allah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ini adalah tiga karakteristik hidup penuh syukur. Hidup yang sudah ditebus. Lebih jauh kita kita akan melihat dirinya dan pengorbanannya. Jadi, korban yang perlu kita bawa ke Allah sekarang adalah korban pujian dan ucapan syukur yang harus dipersiapkan dan disampaikan dengan baik. Tetapi, ini adalah pengorbanan Yesus. Korban penghapus dosa berarti penembusan nyawa orang yang bersalah dengan nyawa orang yang tidak bersalah. Dan, korban penembus salah menunjukkan bagaimana keadilan Tuhan tetap terpenuhi. Yang ini ada hukum yang ditaati dengan mempersembahkan korban seperti itu. Semua mengarah langsung kepada perjanjian baru. Akhirnya, hal keempat yang saya pelajari dari kitab imamat adalah kekudusan Allah, keberdosaan manusia, kepenuhan Kristus untuk memenuhi setiap kebutuhan saya. Dan, keempat, yaitu hidup saleh. Anda harus kudus dalam setiap bagian kehidupan Anda, setiap bagian. Anda tahu, ada doa orang Yahudi yang dibacakan kalau ke toilet. Doa yang indah, yang memuji Allah karena tubuh bekerja dengan baik. Kemudian, setelah selesai ke toilet, semuanya terasa lega dan Anda memuji Allah ketika keluar dari toilet. bagi jemaat di masyarakat barat, ini terdengar sinting, ini terdengar tidak rohani. Saya pernah ke beberapa toilet Kristen yang di dindingnya terdapat tulisan dan tersedia setumpuk buku renungan supaya saya tidak memikirkan masalah ketika ada di sana. Dan itu menjauhkan saya dari situasi saat itu ke dalam alam spiritual. Ya, ke alam spiritual. Itu khas kita. spiritualitas hanyalah satu bagian kecil di kehidupan kita. Ketika Anda tua dan kandung kemi dan usus Anda tidak terkendali lagi, pasti Anda berpikir seandainya Anda memuji Allah ketika semuanya masih berjalan baik. Perjanjian baru berbicara tentang tubuh yang hina dan semakin tua kita semakin rendah hati karenanya. Semakin memuji Allah maka semuanya akan berjalan lebih baik. Kekudusan adalah keutuhan dan itulah sebabnya semua diterangkan dengan sangat terperinci bagaimana Allah memberlakukan kekudusan pada setiap bagian kehidupan mereka. Anda jadi tahu bahwa hidup saleh itu sepenuhnya saleh atau tidak sama sekali. Akan tetapi ada dua pergeseran besar dari kekudusan perjanjian lama dan kekudusan perjanjian baru. Dua pergeseran besar. Ingatkah ketika kita berbicara tentang tiga pembedaan antara kudus, tahir, dan najis. Ini masih berlaku di perjanjian baru. Ya, terus berlaku. Tetapi sebenarnya ada dua perubahan pergeseran sudut pandang. Satu, kekudusan dipindahkan dari hal-hal material menjadi hal-hal moral. Itu memang penting. Umat Israel sebelumnya masih kanak-kanak dan dididik seperti kanak-kanak. Perbedaan antara yang tahir dan najis menyangkut makanan misalnya. Tidak ada hukum bagi orang Kristen mengenai makanan yang haram dan tidak haram. Petrus harus belajar keras dari pengalamannya di Yopi. Ingat? Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Saya ingat seorang pendeta berbicara kepada anak-anak. Salah seorang di antaranya adalah saya. Apakah kamu tahu perbedaan kotoran bersih dan kotoran kotor? Semuanya diam. Dia katakan, kotoran bersih ada di luar kita dan hanya butuh sabun dan air panas dan gosokan yang keras untuk menghilangkannya. Tapi kotoran yang sungguh kotor ada di dalam kita dan itu sulit dihilangkan. Kami mengerti, itulah perbedaannya yang besar. Bagi mereka, tahir dan najis itu masalah baju dan makanan. Bagi kita, itu adalah masalah moral. Jadi sudah bergeser dari soal material ke moral dan sekarang kita tidak memiliki peraturan tentang baju dan makanan, tetapi kita memiliki banyak pengajaran mengenai bagaimana hidup kudus dalam soal moral. Pergeseran kedua dalam perjanjian baru adalah ganjaran dan hukuman digeser dari kehidupan ini ke kehidupan berikutnya. Dan di dunia ini orang-orang kudus mungkin menderita dan tidak diberi ganjaran. Tapi terjadi pergeseran sebab jangkauan pandang kita lebih panjang. Kehidupan ini bukanlah satu-satunya. Ini hanyalah persiapan untuk keberadaan yang jauh lebih lama di tempat lain. Jadi di perjanjian baru dikatakan, besar upahmu di surga bukan di dunia. Jadi, pembedaan antara kudus, tahir dan najis masih berlaku. tetapi bersifat moral bukan material. Dan kedua, ganjaran bagi ketaatan dan hukuman ketidaktaatan digeser dari kehidupan ini ke kehidupan nanti. Dengan dua pergeseran itu, imamat, kitab yang sangat bermanfaat untuk dibaca orang Kristen. Kitab ini mengajarkan empat hal berikut. kekudusan Allah, keberdosaan manusia, kepenuhan Kristus, dan kesalahan hidup. Saya akan berhenti di sini. Jadi ada tambahan lima menit di pembicaraan berikutnya. Terima kasih banyak. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.